Rabu siang, tim BKSDA dan dokter medis hewan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh mengobati gajah Sumatera di kawasan hutan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar. Dua ekor gajah jinak dari pusat pelatihan gajah sare turut dikerahkan untuk mengantisipasi emukan gajah. Sebelum diobati, gajah liar yang diperkirakan berumur 40 tahun itu terlebih dahulu dibius. Petugas langsung membersihkan luka dan memberikan obat di bagian tubuh gajah. Petugas menemukan 13 luka yang diduga akibat tembakan senjata api. Luka tersebut di bagian pundak dan kaki kanan depan gajah. Selain itu ditemukan satu luka di bagian perut. Ini melihat kondisi yang cukup parah, kayaknya kita akan tarik gajah ini ke pinggir hutan yang biar aksesnya lebih gampang untuk memudahkan pengobatan ulang. Kalau lihat luka di punggung dan di kaki, sepertinya terkena benda roncing lah. Mungkin sejenis peluru tajam banget. Setelah pulih, gajah akan dilepas liarkan ke kawasan hutan lembah selawah. Hingga kini, populasi gajah Sumatera di Aceh diperkirakan hanya tinggal 500 hingga 600 ekor. Maraknya pembukaan lahan dan penebangan hutan membuat habitat gajah terganggu. Munandar Syamsudin melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!